Aduh ini bener-bener nyengkelin Halo teman-teman, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Arsi Channel Aku lagi mau ke pasar ini teman-teman Masya Allah kakaknya ini gemoy banget ya Jalan aja kayak susah Maaf ya kakak, aku videoin Sering ketemu aku sama dia ini Gak tau kerjanya dimana ya Aku tuh mau beli minyak ya teman-teman Terus aku mau beli Aku mau beli minyak Aku mau beli minyak Padahal ini tuh jam hari kerja ya Tapi kok rame Antrinya panjang banget Di sini kakekku gimana Tadi udah merinti-rinti Kayaknya dia udah lapet Jadi antrinya Ada satu loket pembayaran yang Kasirnya tuh sengaja tutup Untuk melayani satu kostumer Kayaknya kostumer ini ada keluhan apa gitu ya Maksudnya kok ya gak liat sikonnya gitu ya Ini orang ngantri banyak banget gitu Malah mereka tuh ngobrol Jadi tuh Apa sih Konsepnya tuh Si kostumer ini Kayaknya tuh mengeluhkan sesuatu Ada kesalahan apa gitu Tapi tuh mereka tuh kayaknya kenal gitu Malah ngobrol ngalor ngidul gitu Bukan cepet-cepet Aduh ini bener-bener Nengkelin Tadi beli bakpa untuk kakek itu ya Uangnya recehan semua ditolak Padahal kemarin beli sama temennya ya Ya pelayan lain yang nerima itu Mau diterima Malahan aku ngasih dia kan recehan yang Satu dolaran gitu Terus dia ngeliat banyak recehan yang Kuning itu Terus dia bilang itu aja Ketanya gak apa-apa Nanti kamu berat katanya Tadi gak mau aku dikasih Ketanya jangan uang itu semua Untungnya gak ada orang Kalau ada orang sih malu ya Kungkung Musik Casiupawa Naik tele Casiupau Oh Hmm Jangan lupa Hmm Hmm Em Hmm 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 Terima kasih telah menonton. 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 Jadi kakekku ini orang berduit ya teman-teman Tabungannya itu masih banyak Saldonya itu masih full Cuman aku kadang-kadang kasian ya Makan, bayar listrik Bayar pembantu Bayar telpon, segala macam uangnya kakek Setiap kali aku libur itu ya teman-teman Mereka itu lagi kumpul-kumpul makan enak Tapi kakeknya tidur tuh gak ada yang bangunin gitu Kadang-kadang aku tuh menimbang ke diri aku sendiri ya Aku punya anak laki-laki satu Gimana kalau nanti aku sudah tua diperlakukan seperti itu Ya kadang-kadang kasian gitu ya Makan pakai uang bapaknya Tapi bapaknya tidur dibiarin aja gitu Mereka tuh berpikir kalau kakek gak bangun berarti tuh gak lapar gitu Dan kakeknya juga emang orangnya rada susah ya Makan itu kalau bukan yang dia seneng itu gak dimakan Gak ada istilah dihormati, dihargai Orang udah masak capek gitu Enggak, kalau dia gak suka tuh disentuh juga Enggak gitu Walaupun seberapapun dia laparnya gitu Kadang-kadang jengkelin juga ini orangnya nih Tapi dia itu baik sama anak-anaknya tuh Masalah uang tuh ya gak tau mungkin karena dia udah pikun ya Tapi ya aku mungkin ada sesuatu yang aku gak tau ya Mungkin aku kan tau luarnya aja ya Mungkin ada sesuatu yang aku gak tau Kakekku udah makan, udah makan buah Sekarang dia tidur lagi Udah aku pijitin, udah aku kasih minum obat ya Dan aku juga mau tidur siang Videonya saya cukupkan sampai disini dulu ya teman-teman Terima kasih buat yang selalu menyimak Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye